Selamat pagi teman-teman sahabat penjual bibit Hari ini penjual bibit akan melakukan COD bibit durian Untuk wilayah Barling Mas Cagep Nah ini kebetulan ada pesenan bibit durian jenis bawor Untuk pengiriman ke daerah Barling Mas Cagep saja Ini daerah Pekuncen Kurang lebih sekitar 1 jam nanti perjalanan Nanti saya mau antar pakai motor Ini COD-an ya Kebutuhan berapapun kita layanin Kebutuhan 1, 2, 3 bibit, 10 bibit, 20 bibit, 100 bibit, 500 bibit Kita layanin ya teman-teman ya Nah ini untuk wilayah Barling Mas Cagep, Mongko Teman-teman yang ingin nanam bibit durian Bisa langsung kontak ke nomor saya yang tertera di layar maupun di kolom deskripsi Dan juga untuk teman-teman dimanapun berada yang hanya membutuhkan 1, 2 bibit Bisa via Tokopedia ya teman-teman ya Via Tokopedia juga ada Sopi Nanti linknya kita juga sharekan di kolom deskripsi Kalau untuk wilayah Barling Mas Cagep Bisa datang ke sini ataupun bisa kita antar Kalau yang mau datang ke sini nanti itu alamatnya juga ada itu di layar Alamat kita ya, alamat saya dan jual bibitnya Untuk jenis bibit duriannya ada bibit durian Bawar, musangking, oce atau durian hitam ya Dengan ketinggian 50, 60, 70 hingga 80 cm Untuk pengiriman jarak jauh seperti di video kemarin Misalnya pemesanan 10 bibit, 20 bibit Bahkan lebih dari itu kita packingnya menggunakan kayu ya Dan untuk teman-teman di Jawa Sumatera Bisa lakukan JOD Jadi bibit setelah sampai, setelah diterima baru melakukan pembayaran Pembayarannya via transfer ya teman-teman ya Untuk garansinya kita garansi 100% Garansi bibit hidup sampai alamat dijamin ya Dan juga gratis konsultasi monggo Yang mau tanya-tanya silahkan insyaallah saya jawab Untuk rata-rata panen misalnya dari penanaman Itu kurang lebih 4 sampai 5 tahun ya teman-teman ya Jadi itu rata-ratanya memang segitu Jadi kalau sumama ada yang 3 tahun berbuah itu Ya memang ada cuman sangat jarang sekali Cuman untuk rata-ratanya 4 sampai 5 tahun Ya dari ukuran 50 hingga 70 cm Ini karakter awal penanaman ya Bibitnya mantep-mantep teman-teman Jadi untuk yang belum tahu jenis oce ini karakter daunnya seperti ini Dia hijaunya hijau muda Daunnya agak tebal Agak lebar juga ya Terus untuk yang jenis bawor Dia daunnya agak tebal juga Cuman dia agak membulat Ya ini bawor Terus untuk musangking Musangking seperti biasa Dia daunnya panjang Ya panjang seperti ini Kecil panjang merunsing Ini musangking Untuk masalah harga Satu pohon harganya 40 ribu rupiah Minimal pemesanan jika melalui kami Yang dikotakin itu Pakai packing kayu Minimal pemesanan 10 bibit Pakai packing kayu Kalau via Tokopedia Sopi minimal pemesanan 1 bibit Cuman memang perbedaan packingnya Kalau via toko online menggunakan kardus Tapi tenang saja teman-teman ya Dijamin aman ya Aman Kita sudah melakukan uji coba Ya uji coba Dan setelah beberapa hari Bibitnya masih aman ya Kita juga hati-hati dalam pengurangan media Untuk pengiriman via toko online Kalau untuk pengiriman via kami langsung Yang dikotakin itu pakai kayu Itu medianya utuh ya Media utuh Tidak ada sedikitpun pengurangan media Bibit dijamin segar Dijamin aman Dijamin hidup Sampai alamat ya Seperti itu teman-teman ya Dan juga untuk teman-teman Yang merencanakan misalnya pengambilan Dalam jumlah partai besar Misalnya seribu Dua ribu Harga Nego Ya teman-teman ya Monggo Yang ingin Konsultasi Konsultasi tanya-tanya silahkan Ya kami persilakan Nah hari ini kebetulan kita Melanjutkan tadi ya Kita mau melakukan COD Di daerah Barlingmas Cagup saja ini di daerah Pekuncen ya Ini Beliau teman Eh tadi namanya siapa itu Di nomor Masih tersimpan di WA sih Dia sudah Melakukan share lock ya Pakai Google Map Nanti kita Antar Habis Juhur ya Nanti kita antar Baik terima kasih teman-teman Semoga bermanfaat ya Hanya video singkat Sampai jumpa di episode berikutnya Sampai jumpa di episode berikutnya Sampai jumpa di episode berikutnya